Halo guys, saya akan memperlihatkan contoh ban yang kurang angin Dampaknya seperti apa Jadi ini kasusnya Pernah suatu saat Ban dalamnya kempes Nah, karena ban dalamnya kempes harusnya retuang tambal ban agak jauh Saya paksa naikin motor ini Nah, dampaknya apa sekarang? Karena ban ini sudah cukup lama, lebih dari 3 tahun Maka terjadi sidewall crack Nah, sidewall crack ini ketahuan setelah ban dalamnya Kita isi angin ulang atau kita tembel Nah, kemudian karena tekanan dari dalam Crack yang sebelumnya tidak terlihat Sekarang jadi terlihat Kita lihat disini Ini Pas dibawa tanda Sekitiga Terus bukti Lainnya adalah Kalau ini pernah ada kurang angin Terjadi cracking terhadap seluruh permukaan dari ban Sorry Terhadap sidewall keseluruhan dari ban Kita lihat ya Kita lihat ya Jadi Alur retaknya ini jelas di tengah-tengah Ban sidewall itu pada titik Yang paling tertekuk Saat ban tidak ada angin Kita naikin Nah, kita lihat Nah, kalau ban sudah begini Tidak usah pikir panjang Langsung diganti Ini juga bentar lagi saya mau ganti Ini kemarin ketahuan Pas saya isi angin Saya cek Ada crack disini Kita lihat Ini menyeluruh guys Tuh, lihat Ya Nah, terus apa yang terjadi Kalau ini dipaksa naik terus Ya, cracknya makin melebar Terus apa yang terjadi Kalau makin melebar Nah, khawatirnya nih ya Ada Kerikil tajam Atau Benda asing Masuk ke Sela-sela Crack tersebut Kemudian terus Menginvasi ke dalam Terjadi Udara ke jebak Yang lama Nama akan menemukan separation Nah, yang paling ekstrim Si karkas ini Akan bekerja lebih keras Karena penahannya Dari rubber ini sendiri Sudah Tidak bisa Menahan Material di dalamnya Jadi, fungsi salah satu Dari karet Kompon bandnya adalah Untuk mengikat Antar material Nah, kalau yang ikat aja Sudah Tidak Bagus lagi Ya, kemungkinan besar Bandnya akan Pelon Atau pecah Oke Ini Informasi terkait dengan Dampak Band yang Kurang angin Terus Kalau band baru Apakah Memungkinkan Terjadi seperti ini Memungkinkan Walaupun Frequensinya Kemungkinannya kecil Ini lebih ekstrim lagi Karena Kebetulan Band ini Sudah usianya Di atas 3 tahun Jadi, karetnya Sudah mengeras Begitu terlipat Karena Kena Beban Dari Penumpang Pada lipatan Terjadi Cracking Nah Pada sisi Yang lain Juga akan kita lihat Sisi sebelah sana Mestinya seperti ini juga Ayo kita lihat Waduh Lebih ekstrim guys Kalau kita lihat Nah Cracknya Sudah Nggak main-main lagi Ya Makanya Hati-hati Yang punya Band Usianya Sudah Lumayan lama Kemudian Kurang angin Atau Kempes Jangan dipaksa Ya Band sebagus Apapun Kalau anginnya Kurang Seperti ini Karena Secara teori Ini kan Penyumatik Tire Jadi Band yang memang Diisi dengan angin Kekuatan penopangnya Tidak hanya Di Material dari Band Atau konstruksinya Tapi memang Dari Angin yang ngisi Band tanpa Angin Itu Sangat lemah Artinya Kalian bisa Lipat-lipat Injek-injek Ya Tapi begitu Disi angin Ini sangat kuat Beban Berapa kilo Puluh kilo Pun bisa ditanggung Oleh Band ini Kembali Ke Cracking Dilihat Semua Seluruh permukaan Jadi ini Bukan faktor Karena Banyak Kurang Bagus Karena Memang Secara Alami Sifat Kerennya Lebih Tiga Tahun Kemudian Salah Penggunaan Karena Waktu itu Dipakai Saat Kondisi Kurang Angin Gara-gara Band bocor Ini Tipenya Band Coup Pake Band Dalam Oke Jadi Ini Cirinya Begini Kalau Band Kurang Angin Akan Di Dua Permukaan Samping Band Akan Mengalim Yang Sama Cracking Oke guys Itu Aja Informasi Dari Saya Kita Ketemu Di Video Video Selanjutnya Bye Bye